Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-temanku semua sahabat audio power ampli kali ini saya akan berbagi sedikit lor nah ini bukan masalah power ampli tapi ini masalah motor ya ini adalah speedometernya motor vario 150 bunda ya ini kendalanya adalah apa namanya itu kalau dihidupkan ini enggak ada lampu enggak apa enggak hidup untuk sinyalnya ini apa namanya itu untuk speedometernya jadi dia ngeblank ngeblank jadi disini akan berbagi pada teman-teman khususnya yang punya motor vario 150 mada in honda ya ini Oke sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk support terus channelnya sahabat audio ya kan jangan lupa untuk subscribe dan like ya kan dan nanti saya ini berbagi pada teman-teman ya khususnya para penghobi ya dan ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu atau mas-mas yang punya motor vario 150 yang terkendala seperti ini kalau kesambahan hobi audio jangan langsung bawa ke bengkel kita bongkar sendiri dan kita perbaiki ya ini kendalanya yaitu ini lor apa namanya ngeblank ya ngeblank untuk lampunya apa disini kan ada dan nomor-nomornya itu kan dia ngeblank jadi biru itu atau setelah dibongkar ternyata ada terjadi konsleting listrik jadi dia ini kalau dilihat di diatasnya itu ngembun ya kayak kemasukan air terus apa namanya itu setelah kita bongkar tak taunya dia terjadi konsleting jadi ini yang mungkin yang versi sekarang ini punya honda versi sekarang Nah untuk IC ini di resin kalau yang awal-awal dia enggak tadi resin dan ini di resin oleh sebab itu kita resinin semua lor pokoknya mana resistor TR yang ada transistornya ini kita resinin ya karena ini rawan kalau kena air main terjadi konsletin makanya itu keblank nah jadi tadi konsleting di bagian mana lor Oh sini belakang di belakangnya ini nih ini loh gambarnya itu konslet itu jadi nanti dia ngeblank semua makanya kita resinin ya kita resin kita tunggu keringnya kita tunggu kering dan nanti kita hidupkan tadi udah saya coba udah hidup Nah habis itu kita resin ya nunggu keringnya resin ini dulu jadi ini saya berbagi pada teman-teman ya Oh ya ini kalau seandain terjadi genangan air lor ya dicopot ini gampang sih nyopotnya cuma disini tuh ada kayak gigitan gigitannya gitu Nah kalau kita mau nyopot 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 ini kita harus copot dulu ini ya nih nah ini apa namanya alat ini kita copot dari atas nah nanti kalau kita copot dari atas dia bisa untuk dicopot cuman kalau yang ini enggak dicopot dari atas biasanya apa ini saya juga kurang paham ini yang berkaki banyak ini ya monitor ini nah ini kita cabut dari atas kalau dia ini enggak kita cabut dari atas dia enggak bisa karena ini itu nempel ke sini ini nih jadi apa dia enggak di soldier cuman dia di rekatin gitu Nah kalau ini dicopot dari atas kita copot baru bisa kita copot bawahnya ini ya gitu ini gampang sebenernya gampang untuk penyempotannya cuman kalau kita enggak tahu susah juga menunggu resinnya kering lho Hai ini untuk vario yang mudah terlalu sekarang direksi di sini ya karena rawan terjadinya itu kalau kena apa air terjadi konsleting makanya ditutup dengan resin alatnya saya tambahin resin juga nih yang bagian TRTR nya ini kita resinin ya mudah-mudahan aman begitu lho ya eh terlalu lagi ya udah gitu aja hahaha nanti kita lihat pengetesnya pengetesannya ya pengetesan kalau garis kering kita coba killer ya kita lihat lanjut video kelanjutannya nah terima kasih tunggu aja oke lur lanjut dipasang sekarang lur nah Hai setelah di luar oke seperti apa Hai Dor robot klunis cek kikap pasang Bismillahirrahmanirrahim muda-mudanya hidup Alhamdulillah hidup lur ini rakyat mas ini normal normal setulah oke ya HP berdi service joshiki kendalanya yaitu seperti tadi lur yang saya kasih tahu teman-teman oke sebenarnya lewat ini masih ada yang banyak nih iya lewat jeruk-jeruk ini samping-samping ini jadi daerah sini cukup panas atau mana sejak itu di tempe noram lebuk Banyu nih di orangnya sile masalah dengan dia kuenya ya diresin nungkura kena dicopot hai 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 Oke nana lewat dia lain kini lewatin di eh itu pada deska tutup dua di tutup loh oke lor begitu lor salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke lor